Kita akan membahas tentang topik lampiran, bahasa, dan pengeditan. Di sini untuk lampiran itu kita tidak ada di paper biasanya, kebanyakan tidak ada lampiran. Tetapi di sini lampiran sebenarnya sangat penting untuk proposal atau juga di lampiran itu di laporan tugas akhir yang bukan paper yang disambil. Oke kita lanjutkan. Pertama lampiran dulu, kita membahas lampiran. Lampiran merupakan salah satu bagian yang penting dalam laporan tugas akhir Fakultas Informatika termasuk proposal. Karena inti laporan TA itu hanya singkat 8 halaman. Jadi apalagi di sini yang laporan yang 8 halaman. Seperti yang dulu. Kalian tahu dari pembahasan di kelas ini atau dari yang lain. Kalau sebelumnya itu 50 halaman. Maksimal 50 halaman. Sebelumnya lagi, beberapa tahun sebelumnya lagi, tidak dibatasin halamannya. Sehingga salah satu kelemahan tidak dibatasin. Tulisannya bisa tidak fokus ke sana kemari. Tidak fokus. Kemudian di sini 8 halaman. Sehingga supaya bisa lebih mudah kalau disambit ke konferensi, disambit ke jurnal. Lebih mudah untuk disambit. Karena untuk diterima di konferensi, di jurnal itu juga tidak terlalu susah. Dan mungkin kalian sudah tahu. Kalau disambit, diterima di konferensi atau jurnal yang dengan kriteria tertentu, itu yang ditentukan oleh fakultas informatika, maka akan lebih memudahkan dan nilainya bagus. Ini terutama lampiran itu bila menggunakan jalur sidang. Karena kalau di sidang, TA itu perlu diskusi yang cukup panjang lebar. Dan diperlu disampaikan detailnya. Sedangkan di sini cuma 8 halaman. Proposal juga sebenarnya perlu. Apa saja lampiran, nanti akan kita lihat beberapa jenis lampiran yang direkomendasikan. Lampiran tidak digunakan pada kebanyakan artikel ini untuk konferensi dan jurnal. Kemudian lampiran, ini ada judul, pengantar, penjelasan, gambar dan tabel. Pada sebagian lampiran, itu diberi nomor dan judul. Seperti misalkan lampiran 1, data uji. Ini seperti bab 1, tapi ini lampiran. Lampiran 2, detail hasil eksperimen. Jadi bukan hanya sekedar tulis lampiran 1, lampiran 2 saja. Perlu ada nomor dan judul. Supaya lebih memudahkan, misalkan kita ada data isinya, memudahkan juga bagi kita sendiri sebagai penulisnya, apalagi bagi pembaca. Kemudian apalagi nanti diperlu di-refer. Perlu di-refer di bodi tulisan kita. Lihat lampiran 1, data uji misalkan. Biasanya lampiran 2, lampiran yang penting itu adalah data dan detail hasil eksperimen. Ini 2 yang penting. Ini jenis lampiran adalah seperti itu. Lampiran dimasukkan dalam daftar isi. Bila ada daftar isi. Bila ada daftar isi, misalkan laporan, tugas akhir ada daftar isinya. Tetapi kalau yang tidak ada data isi, ya tidak. Setiap lampiran diawali pengantar singkat. Jadi tidak hanya lampiran 1, data uji langsung tabel. Tapi ada pengantarnya bahwa lampiran ini berisi apa. Ada pengantar yang salah satu intinya adalah lampiran 1, data uji. Ada pengantarnya dulu bahwa ini data uji. Ini yang isinya adalah data uji yang misalkan yang di dalam tabel ini ada 2 tabel yang misalkan gitu-gitu ada pengantarnya. Detail hasil eksperimen ada pengantarnya. Ini eksperimen yang apa-apa-apa. Ini ada pengantarnya. Pengantar singkat saja. Berapa kalimat. Jadi tidak langsung tabel misalkan atau gambar. Mengapa seperti itu? Karena untuk mengantar pembaca. Mengantarkan pembaca, membaca lampiran kita, diawali dengan pengantarnya. Kemudian juga yang seperti yang sebelum-sebelumnya, ini secara umum. Bukan hanya di lampiran. Tabel dan gambar itu perlu diberi penjelasan. Tidak bisa pembaca itu diminta langsung baca tabel. Tapi ada penjelasan di dalam teks, di dalam lampiran itu. Sebagaimana secara umum ini tabel dan gambar itu di mana-mana. Kalau kita menempelkan atau membuat tabel dan gambar, perlu ada penjelasan di dalam teks. Penjelasan singkatnya. Di samping captionnya. Caption juga perlu penjelasan lebih panjang daripada caption. Meskipun tidak terlalu panjang. Jadi juga caption itu juga perlu untuk tabel dan gambar di lampiran. Kadang kita merasa bahwa lampiran itu sekedar tambahan saja, sehingga tempel-tempel aja gambar dan tabel tanpa caption pun, tanpa ID, gambar satu, gambar dua. Harusnya tetap ada ID-nya, ada caption-nya, ada penjelasan. Lampiran itu untuk keperluan data-data pendukung. Misalnya contoh data yang lebih detail. Karena di teks itu data-data itu misalkan ada contoh, tapi biasanya contoh yang sederhana. Contoh yang sederhana, sehingga kita perlu mencantumkan data yang lebih detail lagi, sehingga untuk pembaca yang perlu informasi yang lebih detail. Bisa melihat di situ. Termasuk misalkan kalau sitang adalah penguji, atau membimbing, atau kalau kita sudah selesai, mahasiswa yang berikutnya mau melihat datanya. Seperti itu ya. Meskipun berbeda dengan TA sebelumnya, masih tahun-tahun dulu yang sebelumnya, berapa, mungkin lima tahun yang lalu kalau masalah. Yang misalkan 50 halaman, kalau dulu itu, itu masuk semua ke dalam bodi, sehingga tidak bisa melihat antara inti dengan tambahannya. Kalau di sini sudah bisa melihat, bahwa yang delapan halaman, paper, laporan, tugas akhir, delapan halaman. Itu adalah intinya. Tanpa melihat lampiran pun, pembaca sudah bisa paham secara menyeluruh, meskipun kemungkinan belum ada detail yang belum begitu jelas, tapi sudah paham secara menyeluruh. Oleh karena itu, di konferensi, di jurnal biasanya halaman juga tidak terlalu banyak. Atau misalkan agak banyak, kalau jurnal kadang-kadang agak banyak. Tapi di sini lampiran itu adalah bisa dilepas tanpa, atau bisa tidak dibaca tanpa mengurangi inti konten dari tulisan. tetapi detail-detail ini penting untuk kita, untuk kita, bukan hanya untuk kita juga, tapi untuk nanti akan meneruskan hasil kita. Karena kadang sayang kita mempunyai data, meskipun data itu misalkan filenya kita sudah berikan, di dalam satu CD, di dalam satu file folder misalkan, di dalam satu folder data, tetapi di sini supaya jadi satu kesatuan antara teks dengan datanya, sebaiknya data itu juga ditampilkan, sehingga orang bisa melihat di lampiran itu, bedanya lampiran dengan file data apa. Kalau file data kan misalkan Excel. Kalau di sini, sudah dirapikan. Dilampiran data detailnya sudah dirapikan, sehingga orang bisa membaca lebih enak. Demikian juga untuk detail hasil pengujian. Karena di sini bukan hanya lebih enak membacanya, tapi juga kan di sini ada nomernya. Misalkan data, tabel nomor satu, ada captionnya, ada penjelasannya. Kalau di Excel kan enggak ada, lebih susahlah memberikan caption, memberikan penjelasan. Kalau di sini ada caption, ada penjelasannya. Jadi data dan detail hasil pengujian. Kemudian juga akan lebih bagus sebenarnya, kalau kita mau sharing. Begitu juga dilampirkan source code-nya dengan comments-nya. Meskipun kita juga sebaiknya menyampaikan di dalam folder kita, misalkan ada source code-nya, atau biasanya sekarang di GitHub misalkan. Ada di... di... tuliskan link GitHub-nya. Jadi kalau ini saya kira sudah semakin populer, termasuk juga di konferensi-konferensi, di jurnal-jurnal internasional, itu sudah semakin banyak menampilkan link membuat GitHub dan memberikan link-nya. ini biasanya di link untuk code di GitHub misalkan, atau link untuk data di sebuah tempat e-cloud misalkan. Itu ditampilkan juga di paper kita yang di halaman, yang delapan halaman itu. Supaya bisa sharing, supaya bisa di-reproduce lagi, supaya lebih bermanfaat lagi untuk orang lain. Kemudian juga bisa juga untuk... terutama untuk yang membuat aplikasi, itu screenshot dari misalkan aplikasi, untuk yang membuat aplikasi. Yang terakhir, untuk administrasi kalau diperlukan. Terutama misalkan contohnya CV. Kemudian yang kedua adalah bahasa, topik bahasa yang kedua. Kita membuat tulisan, gunanya adalah untuk dibaca orang, dibaca manusia. Dibaca manusia, atau orang yang dalam hal ini biasanya adalah orang yang IT, bukan orang secara umum, orang IT. Tapi tekanan di sini adalah menyampaikan bahwa ini itu adalah penggunanya. Pembacanya adalah orang. Bukan kita sendiri. Yang kita sendiri mungkin sudah berbulan-bulan menekuninya. Bukan untuk pembimbing kita, tapi untuk pembaca orang informatika secara umum. Yang mungkin belum begitu mendalami tentang topik kita, tapi interes di topik kita. Pada topik ini, kita akan membahas beberapa dasar penulisan teks bahasa manusia di artikel ini. Jadi, kita gunakan bahasa yang standar, kita gunakan bahasa yang formal, kita gunakan bahasa yang enak. Tujuannya supaya pembaca itu bisa dengan enak, dengan cepat, memahami apa yang kita tulis. Untuk detil pembahasan lebih lanjut, menang bahasa ada di pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, saya kira ada pelajaran menulis. Itu kita bisa mengajukan ke situ, lebih lengkap di situ. Gunakan bahasa formal, misalkan contohnya. Yang tidak formal, mungkin, atau wajar, dan yang tidak masalah, dan bisa saja, tidak masalah, kalau kita, ini untuk yang bahasa informal itu untuk yang draft. Dan saya kira bagusnya informal, tidak masalah, tidak usah memikirkan formal, informal, typo, dan lain-lain, tidak usah memikirkan. Kalau itu kita membuat draft. Tetapi, waktu kita mau finalisasi, kita mulai-mulai lihat salah satunya tentang isu, tentang bahasa formal ini. Kemudian, kita coba untuk perbagi menggunakan bahasa formal. Kemudian, juga kosa kata yang bagus, contohnya ini. Kemudian, misalkan, karena kita banyak angka-angka, kita misalkan, ini bahasa Indonesia, dua, kalau ini satu, hanya satu kata, berarti ini dua tulis di sini. Dua. Tapi kalau dua belas, biasanya, ini tulis satu, dua, ini saya kira bahasa Indonesia. Uruf kapital, juga saya kira bahasa Indonesia, seperti misalkan entitas, atau nama, di bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, seperti ini. Uruf kapital. Kemudian, tapi nama disimplin ilmu, sesuai yang saya tahu, itu tidak kapital. Kemudian, kata depan dan imbuhan, kita perhatikan. Kemudian, imbuhan, kita perhatikan juga. Singkatan, kita perhatikan, dan sebaiknya dihindari. Kemudian, jangan menggunakan akronim, atau singkatan, kecuali, sudah sangat umum. Hindari penggunaan garis miring, seperti misalkan ini. Ini bukan garis miring, tapi baiknya adalah atau. Dan lain-lain. Contohnya adalah, dan lain-lain. Kata dan lain-lainnya, sebaiknya jangan. Tidak pasti. Akan sebaiknya dihindari. Yang lebih bagus adalah, yang termasuk adalah mobil dan sepeda. Kita sudah, mobil dan sepeda saja. Kalau misalkan kita memang, termasuk, di sini adalah termasuk, mobil dan sepeda. Ada termasuk, mobil dan sepeda. Akan lebih bagus seperti itu. Kemudian, untuk paragraf dan kalimat, ini bahasa Indonesia juga. Perajaan bahasa Indonesia, saya kira, bahwa sebuah paragraf itu, berisi satu topik, dan, intinya, isi intinya, itu di kalimat-kalimat awal. Ini untuk, diingat, ini untuk paper, bukan untuk slide, tapi kalau slide, lebih longgar lagi, penulisannya, untuk bahasanya, dan lain-lain. Kalimat sebaiknya, merupakan kalimat yang sederhana, dan tidak terlalu panjang. Kita ingat lagi, yang tadi, tujuannya adalah, supaya pembaca lebih paham. sebuah kalimat yang panjang, yang panjang, bisa mempunyai, lebih dari satu, pesan. Sehingga perlu dibuat, kalimat-kalimat yang lebih sederhana, sehingga semua pesan-pesannya, atau informasi-informasinya itu, sampai, dan tidak, juga tidak membuat capai, kalau panjang. Kemudian, tesis untuk bahasa Inggris, untuk, hasil tugas akhir, untuk informatika TLEU, kalau disubmit ke jurnal, atau konferensi, meskipun mungkin konferensinya itu, membolehkan, untuk bahasa Indonesia, tapi aturan, di fakultasi informatika, harus ada dalam bahasa Inggris. kebanyakan isi, untuk bahasa Inggris, teks itu, dalam past dan present, tidak future. Untuk bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris juga. Kemudian, future tense, biasanya digunakan untuk, future work atau saran, untuk bahasa Inggris, terutama untuk, kemudian untuk pengeditan, kita beralih ke topik pengeditan, pengeditan itu termasuk, proses yang penting, karena tadi, untuk awalnya, kita, tulis saja sembarangan saja. Maksudnya, tidak usah memperdulikan, atau bahasa yang baik, tata bahasanya, typo, tapi setelah itu kan, kita perlu, di edit lagi, edit yang, cycle pertama, edit yang cycle kedua, misalkan gitu ya. Sehingga nanti, dihasilkan yang, semakin baik, dan finalnya, kita sudah cukup puas, dengan tulisan kita. secara garis besar, revisi penulisan itu, ada dua, subproses, yang serial, yaitu, pengeditan, dan proofreading. Pengeditan itu, memperbaiki isinya, memperbaiki struktur, organisasi, atau organisasi tulisan, dan pemilihan kalimat, dan kata. ini adalah yang pertama. Kemudian, tujuan dari proses pengeditan, adalah tulisan yang sesuai, dengan kaedah penulisan yang baik, misalkan abstrak, kaedah penulisan, jadi kontennya, kontennya, bukan, seperti typo, atau apa, tapi masih konten, seperti misalkan abstrak. Abstrak itu, standarnya harus berubah, berisi apa saja. Abstrak itu harus ada, misalkan, backgroundnya. Abstrak itu harus menjelaskan, tasknya, apa, secara singkat. Abstrak itu, mesti menjelaskan, mengapa, alasan, topiknya seperti itu, misalkan, pemilihan topik, apa seperti itu. Abstrak itu, misalkan harus menjelaskan, solusi, secara singkat, misalkan seperti itu. Jadi, sesuai dengan kaedah, tata tulis yang baik, dalam hal, yang, kontennya, permasalahannya, organisasi. Kemudian juga, organisasi tulisan yang efektif, apakah, misalkan, misalkan, analisis, misalkan bagian analisis, hasil eksperimen, itu, perlu dibagi-bagi, menjadi sub-bagian, analisis yang apa, analisis yang apa, analisis ini perlu, bukan hanya paragraf, tapi, lebih dikembangkan lagi, dengan sub-bagian, atau sub-bagiannya, sub-bagian pertama, sebaiknya yang ini, misalkan, seperti itu contohnya. Kemudian, jangan menggunakan kalimat, yang terlalu panjang, kemudian, kedua adalah, proofreading. proofreading itu dilakukan, sebagai proses akhir, dalam pembuatan tulisan. Untuk, pengeditan yang tadi, itu, biasanya, seperti, abstrak itu, warna berisi apa saja, itu kita sendiri, sebagai penulis. Biasanya kita yang menuliskan. Tapi kalau proofreading, kadang, atau sering, bisa dikerjakan oleh orang lain. Khususnya, kalau, misalkan, kita bahasa Inggris, ada jasa proofreading. Termasuk, detail you, kalau tidak salah, ada jasa proofreader, untuk melakukan, proses proofreading. Dalam hal ini, salah satunya adalah, misalkan, kita, proofreading, yang kemudian, proofreading bahasa Inggrisnya. Misalkan, seperti itu. Dalam proofreading, kita memeriksa, hal-hal yang bukan, esensi isi tulisan. Namun penting. Bukan esensi, maksudnya bukan makna, seperti tadi di editing tadi. Seperti misalkan, abstrak itu mesti berisi ini, ini, ini. Kemudian harus ada analisisnya. Nah, salah satunya, misalkan, yang, perlu diperhatikan, salah satunya, kalau kita, membuat tulisan, itu reviewer, salah satu yang penting itu, apakah poin, apakah ada analisis, analisis hasil eksperimen, atau istilahnya diskusinya, berdasarkan hasil eksperimen, apakah ada seperti itu. Nah, itu hal, merupakan hal yang esensi, yang kita, perlu kita tuliskan, kita tempatkan, cara menuliskannya, di bagian mana, membagi-baginya. Tapi proofreading ini, yang dikerjakan oleh orang lain, orang lain enggak tahu, apakah analisnya sudah lengkap, atau belum, kita yang lebih tahu, untuk topik kita. Tapi kalau proofreading itu, bukan esensi, namun penting. Mengapa penting, maksudku bukan esensi, kita perlu ingat, bahwa, tulisan itu digunakan, ditulis, ditujukan untuk siapa? Ditujukan untuk orang, untuk manusia, untuk membaca, untuk supaya dibaca, supaya, mereka itu faham. Bukan mereka jadi, pusing, bukan mereka menjadi, apa, enggak suka karena, tidak, teratur, banyak typo, bahasanya, kurang bagus, tidak sesuai dengan, tata bahasa, semua orang yang baca. Misalkan contohnya, pemenggalan kata, suatu hal yang sederhana. pemenggalan kata, maksudnya di akhir, seribu, kan, di sini. Nah, itu bisa terjadi, di latex. Salah satu kelemahan latex, adalah seperti itu, pemenggalan, bukan. Tapi itu bisa diatasi juga, dengan mudah di latex. Kemudian, konsistensi simbol. Simbol itu harus konsisten, termasuk sebaiknya, baik itu di dalam teks, maupun di dalam tabel, maupun di dalam gambar. Kalau misalkan bentuk alfa, itu seperti itu, di teks, di dalam tabel alfa, bentuknya seperti itu, di gambar, bentuknya seperti itu. Meskipun editor gambar, ya, bagusnya, dicoba yang, yang sama. Dan juga, baik dari penampilannya, maupun untuk hal yang sama, simbol yang sama. Kemudian, nama dan istilah yang digunakan. Untuk tulisan populer, serling, orang mengatakan, bahwa kita gunakan, nama yang berbeda, diganselang-seling, supaya nggak bosan. Supaya nggak bosan, kadang-kadang diselang-seling, ini untuk hal yang sama. Seperti, misalkan, katakanlah, nanti kali di sini, clustering. Clustering kan bahasa Inggris, kemudian, bahasa Indonesia, kadang-kadang tulis, C-nya pakai K, clustering, atau clustering, kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau kita kadang-kadang tulisnya, clustering, clustering, itu, sebaiknya dihindari. Kalau di tulisan kita, clustering, clustering semua. Pakai K, misalkan bahasa Indonesia, clustering. Atau, misalkan, ini yang terjadi. Misalkan, jadi itu, konsisten, konsistensi simbol dan nama. Jadi, misalnya, klasifikasi. Kalau kita kan bahasa Inggris, misalkan, mau perasaan, klasifikasi sama categorisasi, itu sebaiknya pilih salah satu saja. Kalau categorisasi teks, itu nama yang populer. Klasifikasi teks, itu juga nama yang populer. Tapi pilih salah satu saja. Opinion mining, atau sentiment analysis. Itu biasanya, menyatakan hal yang sama. Tapi kita konsisten satu saja. Opinion mining, atau sentiment analysis. Jangan dua-duanya dipakai. Kalau tulisan populer, biasanya. Supaya enggak bosan, ganti-ganti itu istilahnya. Tapi kalau kita di paper ilmiah, artikel ilmiah, bisa tidak seperti itu. Kemudian, hindari typo, ejaan, kesalahan ketik. Tanda baca, yang tandar, misalkan, titik dua. Itu misalkan, apakah spasi dulu, misalkan tidak spasi langsung, titik dua di sini. Kemudian, tanda baca, tanda baca, misalkan, yang kadang terjadi, ini misalkan, untuk citasi, kadang ada juga mahasiswa, titik baru citasinya di sini. Kau turun kotaknya. Padahal yang lebih standar adalah, citasi dulu di sini, maaf nih, citasi dulu di sini, baru titik. Jadi bukan setelah titik, tapi sebelum titik. Seperti itu. Ada mahasiswa, beberapa ya, saya ingat saya, yang setelah titik baru citasi. Ini itu contohnya, seperti itu. Penggunaan uruf kapital. Nah, ini yang kadang juga suka, ini juga ya, kita terlalu kebanyakan, uruf kapital ya. Kemudian, agar bisa melakukan dengan hati-hati, dalam melakukan proofreading itu, kita bisa melakukan dengan cara membaca, terbalik, dari belakang, seperti bahasa Arab. Seperti tulisan Arab. Jadi seperti ini, bacaannya dari sini, kata, demi, kata, Arab. Jadi kalau misalkan mencari taipo, kata Allah, misalkan itu, dari sini. Supaya kita enggak, kalau dari sini kan langsung cepat, dalam hati aja. Cepat gitu ya, jadi kurang seliti. Tapi kalau dari belakang, di sini, di sini, khusus mencari taipo aja dulu. Misalkan, satu persatu isu, satu persatu hal yang kita perbaiki. Taipo, misalkan dari sini. Ini seperti itu, contohnya salah satu trik. Di samping kita lakukan sendiri, untuk proofreading akan lebih bagus juga, kalau orang lain juga melakukan. Ya mungkin kalian, bisa saling tuker-tukeran dengan teman, kalian proofreading punya teman kalian, dan kalian punya kalian oleh temannya. Karena kadang kita sebagai penulis, merasa sudah benar, tapi ternyata ada yang salah ya. Atau juga salah satu triknya adalah, membantu agar proses pengiditan yang efektif, adalah misalkan dengan baca dengan keras. Jadi dari belakang dan keras-keras, dengan baca adalah efektif proofreading. Maksudnya keras itu ada suaranya gitu ya. Bukan dalam hati. Dan pengeditan proses agar membantu bisa yang salah, yang satu salah. Saat proofreading akan lebih efektif, kalau hanya untuk satu jenis kesalahan. Mencari typo saja. Atau mencari bahasa. Penulisan misalkan spasi dan lain-lain. Mengelan kata ini tadi, di latex itu juga ada kesalahan seperti ini. Dan ini bisa diatasi dengan mudah. Di latex ya. Dengan mudah itu di atas, di header itu ada disebutkan penambangan. Itu salah dituliskan di atas penambangan. Saya lupa persisnya gimana, tapi saya sudah berkali-kali menggunakan. Nanti di atas itu ditulis bahwa cara memenggal itu gimana. Penam, misalkan, atau tidak boleh dipenggal. Misalkan seperti itu. Bisa seperti itu. Kemudian kita compile lagi. Ini sudah. Tidak seperti ini. Yang saya kira seperti itu. Terima kasih. Silahkan barangkali kita akan diskusikan. dan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.